Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini ikut mencobos di TPS 001 Kelurahan Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Risma menggunakan hak pilihnya bersama suami dan anak bungsunya. Risma berharap warga Surabaya ikut mensukseskan pemilu dengan tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini datang ke TPS 001 yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya dengan mengendarai mobil dinas. Bersama suami dan anak bungsunya, Risma tiba di TPS 001 Kelurahan Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Di TPS, Risma harus mengantri cukup lama karena petugas KPPS masih melakukan pengecekan dan penghitungan surat suara. Selang 30 menit, Risma bersama suami dan anaknya menggunakan hak pilihnya. Usam coblos, Risma menghimbau pada warga Surabaya untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi dengan tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Pada presiden terpilih nanti, Risma berpesan agar memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada presiden terpilih nanti, Risma berpesan agar memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada presiden terpilih nanti, Risma berpesan agar memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita lima tahun ke depan. Jadi karena itu mari kita terima semua dengan lapang dada. Saya berharap untuk terutama kesejahteraan warga bisa lebih ditingkatkan. Karena kalau kesejahteraan warga tidak segera ditingkatkan maka akan banyak sekali kejolak-kejolak nanti. Selain itu Risma juga berharap bagi pendukung Capres untuk siap menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Selanjutnya usah mencoblos Risma akan melakukan pantauan ke sejumlah TPS di Surabaya bersama Forpimda.